Minggu sore Presiden Jokowi Dodo menerima naskah strategi kebudayaan dalam puncak Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah ini disusun atas dasar permintaan dari Presiden Jokowi pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dua tahun silam. Presiden Jokowi sadar perkembangan teknologi dan interaksi budaya semakin kompleks, maka dibutuhkan toleransi yang tinggi untuk ciptakan ruang berkreasi. Kita sadar betul bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompleks, dalam menghadapi sentuhan budaya lain yang masuk ke negara kita yang semakin tinggi, dan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, kita harus selalu ingat untuk terus aktif, menguri-uri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara, dan sekaligus menguatkan dan mengembangkannya dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut. Strategi kebudayaan merupakan kumpulan dari pokok-pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia. Ide-ide itu dikumpulkan dalam sidang pleno Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Jakarta. Mendikbud Muhajir Effendi berharap naskah strategi kebudayaan dapat menjadi pendoman kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan. Ini adalah pertama kalinya Kongres Kebudayaan dilaksanakan dengan format yang berbeda. Sebagai bentuk ekspresi para budayawan dan penggiat budaya dalam mengungkapkan pokok-pokok pikirannya. Sebagai apresiasi, Presiden Jokowi juga serahkan penghargaan ke para budayawan melalui perwakilannya yakni Tim Restorasi Borobudur Putu Wijaya dan Deza Wawi Imroh. Di Agita, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.